Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi Encoder Sudah lama tidak berjumpa di channel ini Di kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai pemograman web 1 Topiknya itu Pengenalan dasar web Pemograman web 1 disini Menekankan kepada pemalaman dasar Dari perintah-perintah dasar HTML Untuk pembuatan halaman web Yang merupakan fondasi bagi siapa saja Yang ingin belajar pemograman web tingkat lanjut Jadi diharapkan ketika menyelesaikan Pembelajaran perintah-perintah dasar HTML ini Sudah mengerti bagaimana pemograman web selanjutnya Oke Sebelumnya kita harus mengerti dulu Apa itu web Web adalah sekumpulan halaman web Yang saling berhubungan Dan ditulis dalam format HTML Atau kepanjangannya Hypertext Markup Language Yang bisa diakses melalui protokol Atau HTTP Ata TPS Yang menyampaikan informasi dari server Untuk ditampilkan kepada klien Atau sepengguna Melalui web browser Jadi si klien itu meminta Meminta ya Meminta ya Meminta ya Meminta misalnya Kita membuka salah satu web Itu meminta berarti Nah kemudian si server itu Merespon dari permintaan si Klien itu Maka ditampilkanlah Halaman web dengan informasi yang diperlukan Melalui web browser Oke Kemudian Jenis-jenis web Itu Kita kategorikan menjadi tiga Yang pertama Jenis web berdasarkan sifat Yang kedua Jenis web berdasarkan platform Yang ketiga Jenis web berdasarkan fungsi Oke Langsung saja kita bahas Satu persatu Jenis web berdasarkan sifat itu Dibagi menjadi dua Yang pertama Webstatis Yang kedua Webdinamis Webstatis itu Kontennya tidak berubah Kebalikannya Webdinamis Yaitu kontennya selalu update Karena adanya database Nah disini Kita sudah melihat Perbedaan secara jelas Website dinamis Dengan website statis Yaitu Ada atau tidaknya Database Seperti itu Oke lanjut Jenis web berdasarkan platform Disini Dibagi menjadi dua juga Yang pertama Yaitu CMS Yang kedua Website builder Untuk CMS Kepanjangannya Content Management System Yaitu Perangkat lunak Atau sistem Yang digunakan Untuk membuat Dan mengatur Konten digital Contohnya Yang sering kita Gunakan Ya termasuk blogger juga Itu sudah Content Management System Kemudian Blogger dari Blogspot Kemudian itu Wordpress Yang sering kita gunakan juga Itu sudah Content Management System Seperti itu Contohnya Oke kemudian Website builder Website builder Yaitu Platform yang Membantu kita Membuat website Dengan cepat Tanpa perlu Memahami coding Atau kemampuan Desain Nah ini website builder Hampir sama dengan CMS Contohnya itu Salah satunya itu Wordpress Kemudian Yang sering Banyak ikannya itu Wix Ya Kalau tidak salah Nah masih banyak yang lain Oke lanjut Jenis web Berdasarkan fungsi itu Dibagi beberapa Jenis ya Yang pertama itu Personal web Biasanya Personal web ini Digunakan untuk Personal branding ya Menyangkut dari Si pemiliknya Baik itu Dia menampilkan sebagai Dirinya sebagai toko Atau biasanya dosen juga Untuk Portfolionya Dan masih Kegunaan yang lain Tergantung si individunya Kemudian Blog Blog disini Banyak ya Yang Menggunakannya Untuk daily Untuk Diary Ya Online Bisa juga Untuk aktivitas Keseharian Di upload disini Oke Kemudian Di posting Sorry Kemudian E-commerce Nah E-commerce itu Udah banyak ya Untuk Website Komersil Contohnya itu Ketika kita ingin Berbelanja Di salah satu Toko Kemudian Terlihat Toko itu Menyediakan Website Dan websitenya itu Interaktif Kita bisa Memesan Seperti itu Kemudian Company profile Nah company profile Itu Web Yang isinya Itu menampilkan Profil dari si perusahaan Bisa juga Mengenalkan Perusahaannya Kemudian Apa saja yang Diproduksinya Atau jasa apa Yang disediakannya Kemudian Organization Community And government Ya pastinya Perlu Ketika Organisasi Komunitas Atau Pemerintahan itu Menampilkan Informasi Publik Ya Memperkenalkan Dari Organisasi Organisasi Itu sendiri Komunitas Kemudian Pemerintahannya Kalau Untuk Domain itu Sendiri Tergantung Dari Fungsinya Juga Untuk Organization Biasanya Pakai ORG Kalau Itu Dengan Ditambah Wilayah Tinggal Pakai .id Atau Tergantung Wilayahnya Atau Di Indonesia Itu ID Di Malaysia Itu .my Kalau Di Singapura SK Misalnya Organization Misalnya Organization Berarti OR Ditambahkan ID Pakai yang 2 2 digit 2 digit Kemudian 2 digit Di belakang Untuk Komunitas Juga Banyak Bisa Juga OR Bisa Juga Bisa Kom Atau Net Tergantung Si komunitas Itu Menggunakan Domain Apa Untuk Government Pastinya Domain Yang Digunakan Gov 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 Berarti Di belakangnya Tanpa Menggunakan ID Wilayah Kalau Menggunakan ID Wilayah Berarti Menggunakan Yang 2 digit Go Berarti Misalnya Indonesia .go .id Seperti itu Atau Malaysia Malaysia .go .my Seperti itu A Singapura Singapura .go .sk Seperti itu Oke Selanjutnya Berdasarkan Fungsinya Jenis Web ini Media Sharing Sebagai Media Sharing Yang sering kita Gunakan Misalnya Ketika kita Akan Berbagi File Yang sering Digunakan Untuk Pembelajaran Online Yang Paham Bukan Paham Yang familiar Salah satunya Google Drive Sebagai Media Sharing Dan Masih Banyak Yang lain Kemudian Yang paling Banyak Juga Jenis Web Berdasarkan Fungsinya Sebagai Berita Atau News Seperti itu Jenis-jenis Web Berdasarkan Fungsi Oke Lanjut Nah Pengenalan Web Development Yaitu Dimana Web Development Merupakan Istilah Dari Pengembangan Sebuah Web Yang dilakukan Oleh Seseorang Atau Beberapa Orang Atau Web Developer Disebutnya Si Pengembang Atau Si Orang Disebut Web Developer Yang Saling Berkaitan Oke Itu ya Web Development Atau Pengembangan Web Nah Pengembang Si Pengembang Si Orang Itu Pengembang Web Atau Web Developer Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Itu Front End Developer Yang Kedua Back End Developer Yang Ketiga Itu Full Stack Developer Oke Kita Coba Bahas Secara Sederhana Untuk Ketiganya Oke Yang Pertama Front End Developer Yaitu Pengembang Web Yang Bertugas Dalam Mendesein Dan Membangun Antarmuka Web Baik Sisi Admin Maupun User Jadi Hanya Interface Pengguna Halamannya Tanpa Adanya Proses Komunikasi Ke Database Si Front End Hanya Dertugas Untuk Misalnya Masuknya Ke UI UX Untuk User Interface Dan User Experience Nah Yang perlu Dikuasai Untuk Front End Developer Yaitu Salah Satunya HTML CS Dan Javascript Mungkin Bisa Yang Lain Jika Sudah Advanced Oke Untuk Sementara Ini TML CS Dan Javascript Kemudian Untuk Backend Developer Yaitu Pengembang Web Yang Bertugas Dalam Membangun Dan Mengelola Sisi Dalam Web Baik Server Aplikasi Dan Database Nah Ini Di Belakang Layar Si Backend Developer Ini Itu Prosesnya Si Backend Developer Itu Mencoba Memproses Interaksi Dari Hasil Si Front End Developer Untuk Berinteraksi Dengan Si Server Biasanya Server Itu Ada Database Penyebar Database Kemudian Proses Web Itu Berinteraksi Antara Page 1 Dengan Page Yang Lain Disini Tugas Dari Backend Backend Developer Nah Yang Perlu Dikuasai Dari Backend Developer Yaitu PHP Python .js SQL Dan Masih Yang Lainnya Masih Ada Nah Ini Hanya Contoh Saja Kemudian Yang Terakhir Itu Fullstack Developer Fullstack Developer Yaitu Pengembang Web Yang Membuat Antarmuka Atas Sisi Luar Dan Juga Dalam Website Sisi Dalamnya Jadi Si Fullstack Developer Ini Memiliki Kemampuan Dua Yaitu Frontend Dan Backend Developer Nah Dia Fullstack Developer Itu Benar Benar Misalnya Harus Bisa Frontend Dan Backend Yang Yang Perlu Dikuasi Backend Developer Pastinya Gabungan Antara Frontend Dan Backend Developer Yaitu HTML CSS JavaScript PHP Python Node.js SQL Dan Yang Lainnya Yang Menunjang Untuk Pengembangan Web Oke Oke Mungkin Pertemuan Pertama Ini Untuk Pemograman Web Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Jika Kurang Jelas Bisa Baca Slide Yang Disertakan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh